Helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran, Ebrahim Raisi yang jatuh sudah ditemukan, kata Bulan Sabit Merah Iran. Presiden Masyarakat Bulan Sabit Merah Iran, IRCS, telah mengkonfirmasi bahwa tim penyelamat dan pencarian telah mengidentifikasi helikopter Presiden Ebrahim Raisi yang jatuh dan sekarang sedang menuju ke lokasi. Berbicara kepada media Iran pada Senin pagi, Pirhosein Kolivan tidak memberikan rincian lebih lanjut tetapi mengatakan kondisinya tidak baik. Sebelumnya, Markas Besar Manajemen Darurat Nasional Bulan Sabit Merah mengumumkan bahwa tim penyelamatnya telah bergerak ke dua titik panas yang diidentifikasi oleh drone Turki. Tim penyelamat Bulan Sabit Merah sedang bergerak menuju kemungkinan tempat pendaratan helikopter. Katanya, kendaraan udara tak berawak berdaya tahan lama milik Turki bernama Akinji mendeteksi titik panas yang mungkin merupakan tempat jatuhnya helikopter tersebut. Seorang komandan korps pengawal revolusi Iran membenarkan bahwa deteksi sumber panas diakini berasal dari puing-puing helikopter. Pengumuman juga dibuat oleh sumber lapangan bahwa koordinat geografis tepat dari helikopter yang membawa Presiden Raisi ditentukan oleh pemantauan udara di wilayah tersebut. Meskipun kondisi cuaca buruk, tim penyelamat berusaha sepanjang waktu untuk menemukan lokasi hilangnya helikopter yang membawa Presiden Iran dan delegasinya di bagian barat laut negara itu. Tim penyelamat, termasuk angkatan bersenjata, menyisir daerah berbatu dan perbukitan dekat kota Farsakan di Provinsi Azerbaijan Timur meskipun cuaca berkabut dan hujan. Sebelumnya, Masyarakat Bulan Sabit Merah Iran, IRCS, mengatakan telah mengirimkan lebih banyak kelompok untuk membantu menemukan lokasi kecelakaan. 46 tim tanggap cepat dan penyelamatan dari Provinsi Azerbaijan Timur, Teheran, Al-Bors, Ardabil, Zanjan dan Azerbaijan Barat dikerahkan untuk membantu operasi pencarian dan penyelamatan. Dan Lok Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih Terima kasih.